Pemirsa ribuan massa dari ormas Islam dan nasionalis yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk menolak pemindahan ibu kota serta menolak kenaikan iuran BPJS yang dinilai membebani masyarakat. Aksi yang dimulai dengan long march dari lapangan Merdeka Berjalan menelusuri jalan protokol Kota Sukabumi dengan pengawalan ketat ratusan personil Polteres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 Kota Sukabumi. Sepanjang jalan ribuan massa tersebut membawa berbagai atribut bendera hitam dan putih yang bertuliskan kalimat tauhid dan poster yang bertuliskan penolakan kenaikan BPJS dan pemindahan ibu kota sambil melantunkan solawat. Tiba di gedung DPRD massa menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya mereka menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Selain itu massa juga menolak pemerintah menaikan iuran BPJS karena dinilai akan menambah beban rakyat. Koordinator aksi Budi Lesmana mengatakan Pemindahan itu telah menyalahi konstitusi dan merusak tatanan sejarah. Karena biaya yang dikeluarkan dari APBN hanya 19% dan sisanya dibebankan kepada rakyat. Ditambah dengan kenaikan BPJS akan membuat rakyat semakin sulit. Bahwa di luar tahun jawab abis, terima kasih menjajahkan Cina dan jajahannya Bapak Kapolif dan jajah Rakyat dan jajah Rakyat dan kita tahu semua Bapak-bapak Ibu-Ibu BPJS Dari Pemda, terima kasih banyak Mohon maaf dan mudah-mudahan kita selalu dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Karena itu menyalahi konstitusi, merusakkan akan sejarah dan merusak sejarah di seni bangsa. Ketika kita menolak, dilakukan yang kenaikan hari BPJS karena jelas dengan beban yang sekarang sudah diraksa masyarakat saya rasa semakin sulit. Wakil rakyat yang menerima kedatangan masa diminta menandatangani petisi untuk disampaikan kepada DPR RI. Dalam aksi itu, Wali Kota Sukabumi juga hadir untuk menemui para peserta aksi. Wali Kota pun diminta untuk menandatangani petisi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Ya, aspirasi yang sampai kepada kami, Pemerintah Kota akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat karena tidak bisa dipungkiri kebijakan BPJS ini kan kebijakan Pemerintah Pusat ya. Yang jelas bagaimana tadi dari Amir menyampaikan petisi kepada kami aspirasinya jadi selesai. Setelah menyampaikan orasinya, masa pun memubarkan diri dengan pengawalan ketat personil TNI dan Polri. Budi Setiawan, Bandung TV